Intro Warga di kawasan Jalan Veteran yang terdampak pembangunan gedung parkir 11 lantai Dutamol mengeluhkan fasilitas umum nangsalawas ini diabaikan oleh manajemen Dutamol. Pengaduan warga telah mendapat respon dari manajemen Dutamol karena beberapa ruas jalan yang rusak sudah diperbaiki. Warga di kawasan Jalan Veteran RT 23 Gang 5 Sejati Banjarmasin Tengah yang terdampak pembangunan gedung parkir 11 lantai Dutamol mengeluhkan fasilitas umum nangsalawas ini diabaikan oleh manajemen Dutamol karena fasilitas jalan itu adalah untuk keluar masuk warga jika ada acara hajatan. Sehingga fasilitas jalan yang tepat keberadaannya berdampingan dengan bangunan baru tersebut harus sesegaranya diperbaiki. Demikian dipadahkan Ketua Ormas PMK Sangga 5 RT 23 Jalan Veteran Gang 5 Sejati Banjarmasin Tengah Sulaiman Wehirtakuni Prima TV Namun Sulaiman pun sangat bersyukur lantaran pengaduan warga telah mendapat respon dari manajemen Dutamol karena beberapa ruas jalan yang rusak sudah diperbaiki. Mengenai adanya fasilitas pendidikan berupa pesantren yang ada di kawasan itu Jersulaiman pembicaraannya dengan pimpinan Dutamol sudah selesai tinggal pembangunannya diminta sebelum penerimaan murid baru. Berkaitan dengan adanya sebagian rumah warga yang rusak akibat dampak dari pembangunan gedung tersebut menurut Sulaiman sudah mulai diperbaiki. Sulaiman pun meminta adanya jaring yang dipasang wayah pengerjaan gedung parkir tersebut agar jika ada material yang jatuh keada sampai mengenai rumah warga. Jadi sekarang masih berjalan masih berjalan ada beberapa rumah warga yang diperbaiki cuma ada juga yang masih nanti akan diperbaiki juga yang sekarang ini tiga buah rumah sudah yang berjalan cuman yang mudah-mudahan dalam pekerjaan itu masalah pengamanan itu yang boleh harapkan. Jadi masalah pengamanan itu semacam jaring pengaman di atas itu kadang-kadang dengan rumah warga ada material yang jatuh bisa ke warga tapi saya lihat itu sudah sudah dipenuhi cuman kurang-kurang aja jadi saya minta cekti lah untuk sepejangan material itu lari ke rumah warga karena udah beberapa kali warga rumah warga tertibu paman diri. Operation Manager Dutamal Yeni Perwanti mengaku sudah menyerahkan pendataan adanya rumah nantar dampak tersebut pada perwakilan warga Yeni Perwanti menyatakan untuk perbaikan fasilitas umum wanjalan sudah pihaknya kerjakan hanya tinggal beberapa rumah warga yang belum dilakukan perbaikan. Bagaimana tentang penyelesaian terdata itu ada sekitar 24 bangunan untuk jalan-jalan mereka jalan-jalan jalan sudah, jalan sudah, fasilitas umum sudah apa namanya, pesan red sudah jadi tinggal beberapa rumah warga yang kena dampak ya ini dari yang pada saat kita wawancara itu sudah mulai proses ini minggu ini ada 3 rumah warga lagi yang sedang dalam proses perbaikan.